Intro Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, setidaknya kalimat tersebut akan menggambarkan kisah yang akan kita bahas dalam edisi kali ini. Peristiwa ini adalah lanjutan dari perseteruan antara Bizantium dengan Kesultanan Seljuk. Bizantium merepresentasikan sebagai Kristen, sedangkan Kesultanan Seljuk sebagai representasi Islam. Kisah ini diawali dengan diperlihatkannya, salah seorang prajurit Seljuk yang bernama Afar, dia sedang berada di tengah pemukiman warga Kristen. Hari itu, dia berjalan sendiri dan terlihat menuju sebuah rumah dari salah satu warga Kristen. Tidak jauh dari tempat prajurit itu berada, terlihat ada dua orang pria dan wanita yang sedang memperhatikannya dari jauh. Mereka seperti sedang membicarakannya, dan sedang merencanakan sesuatu kepada prajurit tersebut. Tak lama kemudian, yang wanita mulai membuntuti prajurit Seljuk tersebut, tentu tanpa sepengetahuan Afar Bey. Kemudian, Afar Bey masuk ke dalam salah satu rumah warga. Rumah terlihat sepi, dan lengang, karena tidak ada penghuninya. Di dalam rumah itu, dia nampak sedang mencari sesuatu yang penting, namun belum diketemukan. Dia juga mencoba melihat sekeliling, dan memandang setiap sudut rumah untuk mencari sesuatu. Tanpa dia sadarinya, seorang wanita Kristen yang sejak tadi telah membututinya, melihat dari balik dinding. Dengan sembunyi-sembunyi, wanita tersebut terus memperhatikan gerak-gerik prajurit Seljuk. Ada hal yang dia tunggu ternyata. Kemudian, di dalam rumah, prajurit Seljuk tersebut mulai mencurigai sebuah lemari di depannya. Dugaan kuatnya, sesuatu yang dicarinya berada di dalam lemari tersebut. Akhirnya, dia pun membuka lemari di depannya. Namun, alangkah terkejutnya dia, karena tiba-tiba jatuh tubuh manusia yang ternyata sudah meninggal. Mayat tersebut tergeletak tepat berada di depannya. Saking kagetnya, dia mencoba memeriksa mayat tersebut. Namun sayang, orang itu ternyata telah meninggal. Dia telah dibunuh oleh seseorang dan mayatnya sengaja ditaruh di dalam rumah tersebut. Dan inilah yang tidak diduga oleh Afar. Tiba-tiba, wanita yang bersembunyi tadi kemudian masuk ke ruangan itu dan berteriak. Pembunuh, pembunuh. Dia berteriak keras sehingga orang-orang berdatangan menuju arah suara. Tentu, Afar Bey menyangkalnya, bahwa dia tidak tahu apa-apa. Namun, karena teriakan wanita tersebut, keburu orang-orang sudah berdatangan dengan kemarahannya. Dan tuduhan pembunuhan wanita Kristen di rumah itu tertuju kepada Afar Bey. Meskipun Afar terus berupaya membela diri. Namun, sayang, dia tetap kalah karena tidak ada saksi mata. Sementara wanita tersebut terus menyudutkan, bahwa Afar Bey, yang sebagai prajurit Seljuk adalah pembunuh wanita Kristen di dalam rumah tersebut. Bahkan, dia juga mulai mengarang cerita, kalau dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kalau Afar Bey telah menyiksa korban, dan kemudian dibunuhnya. Ditambah lagi, dia juga mengatakan, bahwa dia juga akan dibunuh olehnya lantaran melihat peristiwa tersebut. Akibat pernyataan wanita inilah, Afar Bey dimasa oleh warga pemukiman yang mayoritas Kristen ini. Warga termakan provokasi oleh wanita Kristen tersebut. Mereka lebih percaya kepada pengakuan wanita Kristen itu, daripada pembelaan Afar Bey yang seorang Muslim. Afar hanya bisa bertahan dari pukulan, tendangan, dan penganiayaan yang dilakukan oleh warga yang melampiaskan amarahnya. Di saat sedang terjadi penganiayaan tersebut, datanglah beberapa prajurit, dan mencoba meredam kemarahan warga, supaya tidak main hakim sendiri. Namun, akibat adanya provokasi dari salah satu orang, warga berupaya terus untuk menghakimi Afar Bey, yang dianggapnya sebagai pelaku pembunuhan salah satu warganya. Di depan kerumunan penduduk, prajurit Seljuk mencoba meredam kemarahan warga. Dengan setengah berteriak, prajurit Seljuk mengatakan, bahwa keadilan akan ditegakkan seadil-adilnya. Siapapun yang bersalah, akan dihukum dengan setimpal, baik itu pelagunya Muslim, maupun Kristen, dan agama lainnya. Namun, wanita itu mencoba terus memprovokasi warga lain, yaitu dengan meragukan janji keadilan Seljuk yang disampaikan prajurit tersebut. Karena pelakunya adalah Muslim, ditambah lagi, pelakunya adalah Afar, salah satu orang terdekat Sultan Alf Arslan. Akibat tuduhan pembunuhan itu, Afar Bey kemudian dibawa prajurit ke Kesultanan Seljuk untuk diamankan. Di sana, Afar dimasukkan ke dalam penjara, sembari menunggu keputusan pengadilan, yang tidak lama lagi akan segera digelar. Afar sendiri masih tidak habis fikir, betapa kejinya wanita Kristen tersebut, karena telah berbohong di depan warga Kristen yang lain. Padahal, wanita itu sebenarnya juga mengetahui, bahwa Afar tidak melakukan pembunuhan tersebut. Sementara itu, orang-orang terdekat Afar Bey sangat terkejut, dengan adanya kabar ini. Mereka tidak percaya, kalau Afar Bey telah melakukan tindakan keji tersebut, terlebih, korbannya adalah warga Kristen, seorang wanita lagi. Tentu tindakan ini diluar nalar seorang Muslim, apalagi, Afar sendiri adalah orang kepercayaan Sultan Alf Arslan, yang sudah paham aturan hukum dalam peperangan. Namun, tuduhan pembunuhan sudah disematkan pada Afar Bey, selain itu, tuduhan itu juga disertai dengan adanya bukti, maupun saksi mata. Meskipun, bukti dan saksi mata, kesemuanya berasal dari pihak Kristen. Namun, apa boleh buat, pihak Kesultanan Seljuk tidak bisa berbuat banyak. Keadilan harus tetap ditegakkan, tanpa memandang korbannya Kristen, dan pelakunya adalah seorang Muslim. Akhirnya, dengan terpaksa, pihak Seljuk untuk sementara waktu, memenjarakan Afar Bey atas tuduhan itu. Setidaknya, tindakan ini akan meredam kemarahan warga Kristen, yang menuntut keadilan kepada pihak Kesultanan, atas nasib yang dialami oleh salah satu warganya. Meskipun demikian, pihak Seljuk mencurigai, adanya kejanggalan, kalau kasus ini adalah rekayasa dari pihak Kristen Bizantium. Namun, sekali lagi, pihak Seljuk tidak memiliki bukti yang kuat dengan dugaan tersebut. Untuk mengungkap kasus ini, pihak Seljuk kemudian mengutus beberapa prajurit, untuk menyelidikinya, dan mereka ditugaskan pergi ke pemukiman tempat pembunuhan itu terjadi. Di sana, mereka bertemu dengan beberapa warga Kristen. Karena masih kesal, kemudian warga tersebut memprovokasi, agar prajurit tersebut melakukan tindakan sewenang-menang kepada mereka. Dia mengatakan, bahwa peristiwa ini telah melukai semua orang Kristen. Apalagi, prajurit Seljuk tersebut mengatakan akan membongkar fitnah tersebut. Orang Kristen tersebut semakin menantang, bahwa peristiwa itu bukanlah fitnah, tapi realita yang terjadi. Bahwa umat Kristen di bawah kesultanan Islam akan tertindas dan diperlakukan tidak adil. Peristiwa pembunuhan tempoh hari adalah buktinya, dan itu bukanlah fitnah, karena adanya bukti dan saksi yang kuat. Akibat perkataan orang tersebut, salah satu prajurit termakan provokasinya, yang mengakibatkan menyerang orang di depannya. Akibat perseteruan itu, orang-orang yang mayoritas Kristen melihat tindakan keras prajurit Seljuk. Dengan begitu, semakin jelaslah, bahwa umat Islam itu sangat kejam, dan benci kepada selain agama mereka. Terima kasih telah menonton!